Sikri Daulai dan Heni Rahman sudah resmi bercerai sejak Maret 2021 lalu, meski begitu, keduanya masih berkomunikasi dengan baik, hal itu dilakukan demi mengetahui perkembangan soal anak. Masih kok masih berkomunikasi? kata Sikri dikutip grid, ide dari tayangan kopi viral, Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Sikri tak mau karena telah berpisah dengan mantan istrinya, hubungan komunikasinya jadi terputus, ia ingin tetap menjaga silaturahmi dengan ibu dari anaknya. Aku selalu bilang sama keluarga aku, hubungan tetap baik, silaturahmi harus tetap dijaga, ucap Sikri. Alvin Faiz, Sikri mengaku belum bertemu kembali dengan pasangan suami istri baru ini, rencananya akan dilakukannya pertemuan, Sikri pun rencananya bakal mengajak keluarganya bertemu dengan Heni dan Faiz. Belum sih, belum, belum ada kosong karena mau bareng keluarga kan. Biasanya sebelum menikah di saat aku sendiri, terus kapan aku mau ke sana, ungkap Sikri. Ia keluarga pada minta bareng, belum, sempat. Mau? Mau ke tempat Alvin dan Heni. Bahkan tadinya merekanya mau ke rumah aku, paparnya. Seperti diketahui, Sikri Daulai dan Heni Rahman yang menikah 5 pada 2018 silam kemudian bercerai pada tanggal 1 Maret tahun 2021 lalu, 4 bulan berpisah dari Sikri, Heni dipersunting oleh Alvin Faiz pada Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Namun setelah Heni resmi menikah dengan Alvin Faiz, Sikri mengaku belum bertemu kembali dengan pasangan suami istri baru ini, rencananya akan dilakukannya pertemuan, Sikri pun rencananya bakal mengajak keluarganya bertemu dengan Heni dan Faiz. Belum sih, belum, belum ada kosong karena mau bareng keluarga kan. Biasanya sebelum menikah di saat aku sendiri, terus kapan aku mau ke sana, ungkap Sikri. Ia keluarga pada minta bareng, belum, sempat. Mau? Mau ke tempat Alvin dan Heni. Bahkan tadinya merekanya mau ke rumah aku, paparnya. Seperti diketahui, Zikri Daulai dan Heni Rahman yang menikah 5 pada 2018 silam kemudian bercerai pada tanggal 1 Maret tahun 2021. Lalu, 4 bulan berpisah dari Zikri, Heni dipersunting oleh Alvin Faiz pada Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!